Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Riko di channel Anok Janta. Para pejuang NIP CPNS 2019 sekarang sedang bersiap-siap untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang atau SKB setelah lulus dari seleksi kompetensi dasar atau SKD. Apakah para pejuang NIP sudah paham cara perhitungan nilai akhir nanti? Di sini saya akan mensimulasikan integrasi nilai SKD dan SKB CPNS 2019 mendasarkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 23 tahun 2019 dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Selain bisa untuk menghitung nilai integrasi SKD dan SKB ketika tes SKB nantinya sudah selesai, simulasi ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengukur peluang kita terhadap saingan-saingan kita. Di sini saya akan mensimulasikan tes SKB formasi umum untuk memparebutkan dua posisi teratas. Berdasarkan aturan untuk dua formasi, maka SKB akan diikuti oleh enam orang yang lolos passing grade. Misalkan di sini terdapat enam orang peserta, yaitu Abu, Bela, Chandra, Dian, Emi, dan Fiska. Di sini kolom nilai SKD-nya masih kosong, begitu juga dengan kolom nilai SKB. Nah, untuk mensimulasikannya, kita harus mengisi kolom nilai SKD-nya terlebih dahulu. Anggap saja nilai SKD-nya sebagai berikut. Di sini nilai SKD-nya sudah diisi, kita anggap nilai yang mereka dapat seperti ini. Maka di sini yang berada di peringkat satu adalah Bela, kemudian di sini peringkat dua ada Fiska. Langkah selanjutnya setelah meng-inputkan nilai SKD adalah meng-inputkan nilai SKB. Nah, di sini kita anggap nilai SKB yang mereka dapat adalah sebagai berikut. Jadi, nantinya ini akan otomatis menghitung nilai akhir, peringkat, dan juga kelulusannya. Nah, di sini terjadi pergeseran posisi yang mana sekarang Chandra berada di peringkat satu, dan Emi berada di peringkat dua. Hal ini disebabkan karena nilai SKB mereka cukup tinggi. Nilai SKB akan diambil 60% porsinya untuk nilai akhir, sedangkan nilai SKD hanya 40% saja dari nilai SKD-nya. Nah, di sini makanya nilai SKB nanti akan sangat-sangat berpengaruh terhadap nilai akhir. Pergeseran nilai sangat-sangat mungkin terjadi di sini. Di sini selain untuk enam peserta, ada juga seed yang akan bisa menampung tiga peserta. Di sini untuk tiga peserta, perhitungannya sama, akan otomatis nantinya. Kemudian 9 peserta, 12 peserta, 15 peserta, 18 peserta, dan 21 peserta. Nanti bisa dicoba untuk mensimulasikannya sendiri. Bagaimana tertarik untuk mensimulasikannya? Jika Anda tertarik, file-nya bisa di-download, link-nya ada di deskripsi. Nanti Anda bisa mensimulasikannya sendiri, mengetesnya sendiri, dan bisa melihat peta persaingan nantinya. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.